Ternyata yang diumumkan oleh KPU itu bukan dari si rekap, tapi perhitungan manual dari mulai kecamatan dihitung berjenjang sampai provinsi, kemudian dihitung semuanya, final, barulah kemudian dimasukkan ke si rekap. Jadi bukan si rekap yang jadi pegangan, tapi perhitungan manual. Jadi ya berjenjang, benar-benar perhitungan manual. Bahkan tadi salah seorang hakim, yaitu yang mulia Pak Arief, mengatakan, ngapain kita capek-capek bicara si rekap kalau ternyata perhitungan final suara itu adalah perdasarkan manual. Dan berjenjang, hakim aja menanyakan begitu. Jadi memang beda kualitas pengacaranya, itu aja bedanya. Hari ini kami de facto menang secara perdebatan 12-0 untuk lawan. Benar-benar hari ini sebagian besar isi gugatan itu sudah terpatahkan.